Hai guys, balik lagi di channelnya Radio Skalbar Kali ini kita akan mengulas tentang misteri pulau bungin Kertiasa sambas pulau dari bangkai kapal Sebelum lanjut ke videonya Terbaiknya teman-teman klik tombol subscribe Dan hirupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Radio Skalbar So jangan lupa bagikan ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Tanpa berlama-lama lagi siapin diri kalian dan nikmatin videonya Kita ketahui sungai sambas besar adalah roda perekonomian masyarakat kabupaten sambas Untuk membawa hasil panen dan komunitas lainnya Sekaligus menjadi penghubung antara kota sambas dengan sambas bagian utara Sungai sambas bermuara di pemangkat Sungai sambas besar menyimpan misteri Tempat tersebut bernama Bungin Bungin Mungkin sebagian orang sambas masih asing mendengarnya Tapi bagi masyarakat sekitar Nama Bungin sudah sangat familiar Jika menelusuri anak sungai dari muara pemangkat menuju Bungin Berjarak kurang lebih 40 km Sedangkan jika menelusuri anak sungai sambas melewati Kartiasa Hanya berjarak kurang lebih 8 km Lokasi Bungin terletak di antara dasar Puringan Kubung dan Kartiasa Sebenarnya tempat ini sangat indah Dengan rindangnya pepohonan Dan tenangnya air sungai sambas yang mengalir Jika dilihat dari depan Arah Kartiasa Pulau Bungin menyerupai kapal besar yang terdampar Namun dibalik keindahannya Ada aroma-aroma mistis yang menyelimuti Diceritakan dari mulut ke mulut Kisah Bungin Konon katanya tempat tersebut bekas kapal karam Pada zaman dahulu kala Dikarenakan Ada air yang berputar Diceritakan juga Di sekitar lokasi itu ada makhluk tak kasat mata Yang tak dapat dijelaskan dalam logika Pernah diceritakan juga Ada korban yang tenggelam di sekitar itu Singkat cerita Korban tersebut pergi memancing Memasang bubu di seberang sungai Kebetulan waktu itu cuaca Dengan angin kuat dan gelombang besar Sehingga perahu yang ia gunakan karam Kurang lebih 24 jam Korban tersebut baru ditemukan Sekitar 3 tahun setelah kejadian itu Ada kejadian serupa yang terjadi Dan yang paling menggemparkan serta viral baru-baru ini Di penghujung tahun 2020 Terulang kembali kejadian yang serupa Yaitu karamnya sampan yang diterjang ombak Yang membawa penumpang Sehabis mengikuti pertandingan Foli persahabatan antar desa Diketahui di dalam sampan Sebanyak 9 orang 5 orang ditemukan selamat Sementara 2 orang lainnya Ditemukan sudah tidak bernyawa Kita akan ketahui Kisah desa Kertiasa Yang berdiri sejak tahun 1728 Yang semulanya diketuai oleh Almarhum Kiai Hasmullah Al-Manduri Alias Datuk Ladi Alias Datuk Lidi Berasal dari suku Madura Adalah satu di antara murid dari Sheikh Hatib Ahmad Sambas Dimana ketika di daerah itu tersebut Ditumbuhi oleh hutan lebat Semak belukar Dan dialiri oleh sungai Sambas Besar Bermuara di Pulau Bungin Langsung menuju laut lepas Serta yang diantaranya banyak terdapat Batang simpur yang sangat diminati Dan merupakan satu diantara makanan binatang hutan Yaitu Kancil alias Pelandok Yang merupakan binatang hutan yang dikenal sangat cerdik Dan menurut cerita orang tua Jika orang yang suka makan buah simpur Dan pucuk simpur Dijamin akan cerdik dan pintar Awalnya Kampung Kertiasa disebut dengan Kampung Simpur Dikisahkan remaja-remaja ketika jaman kerja paksa oleh pemerintah Belanda ketika itu Remaja penduduk Kampung Simpur Pertadi dengan nama Kampung Apa yang lebih serasi dan cocok Dari hasil musyawarah tersebut didapat suatu kesepakatan Diubah menjadi Kampung Kertiasa Yaitu diambil dari kata Tanjung Harapan Dan Kampung Karti Karti adalah satu di antara kampung Menuju ke arah Galing Yang mengingatkan mereka pernah diperintahkan bekerja Rodi Dan Asa adalah asal dari kata Tanjung Harapan Nah itulah kisah misteri pelabungin Kartiasa Sambas